Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara seorang perempuan ditemukan tewas di bawah kamar hotel di Semarang, Jawa Tengah. Hasil olah TKP sementara ada bekas penganiayaan di leher korban. Jenazah perempuan tanpa identitas ini ditemukan di kolong tempat tidur. Hasil olah TKP sementara ada bekas luka cekikan pada leher korban. Menurut petugas hotel saudara, korban telah menginap selama tiga hari. Karena batas waktu menginap sudah habis, petugas berusaha membuka pintu dengan kunci cadangan. Petugas pun menemukan korban terkelungkup di bawah tempat tidur. Itu kan harusnya cek outnya di Jumat, siang. Terus kita jatuh cek out jam 1, kita buka-buka, ternyata di kunci, kita biarkan semalam. Teman tadi pagi baru dibuka, pakai kunci duplikat, tapi cuma enggak lihat ke bawah, bau aja terus turun. Siangnya baru rumpai, mau bersihkan kok bau menyengat, pandu teman baru kelihatan ada jenazah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!